Intro Halo, selamat malam Besti Cuans, apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram live at joincuans tentunya di malam hari ini. Saya Muhammad Kibran, kita akan bahas tentunya bagaimana pergerakan pasar, terus juga gimana sih sesuai dengan topik atau tema kita malam hari ini tuh. Gimana cara cuan sat-sat-sat-sat di saham? Nanti kita akan bahasnya, tapi sebelum itu, saya mau kasih tau dulu buat Besti-Besti Cuans nih, kalau kamu mau buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans, kamu bisa langsung dapetin reksa dana pasar uang sebesar 15 ribu rupiah. Dan juga kamu bisa buka akun sekuritas, yaitu Mirai Sekuritas, terus juga Sukor Sekuritas, NHK Rindo. Kamu bisa dapetin cashback up to 150 ribu rupiah. Disclaimer on, Instagram live kita malam hari ini bersifat semuanya edukasi. Nggak ada paksaan jual ataupun beli satu saham. Jadi kalau ada saham yang kita mention, itu bukan paksaan atau bukan ajakan jual ataupun beli. Jadi malam hari ini kita akan bahas soal gimana cara cuan sat-sat-sat-sat di saham. Nah, narasumber kita malam hari ini tuh seorang trader. Saya langsung mau undang narasumber saya malam hari ini. Kalau udah bergabung, saya coba cek dulu. Oke, belum. Saya mau undang dulu narasumber kita di malam hari ini. Semoga udah bergabung di Instagram live kita. Ini ada Cici Helen. Semoga udah, saya udah invite sih. Tinggal di accept aja. Oke. Ini malam hari ini kita tuh mau bahas gimana cara cuan sat-sat-sat di saham. Oke. Udah ada narasumber saya Cici Helen. Hai, apa kabar? Hai, baik. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran banget. Suara saya gimana nih? Kedengeran gak? Terima kasih. Oke. Nah, malam hari ini ya Cici kita tuh bahas soal gimana cara cuan sat-sat-sat di saham. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenal dulu nih. Lebih dekat sama Cici Helen. Kalau boleh kenalan, boleh gak diperkenalkan dirinya? Terus juga aktivitasnya tuh sehari-hari. Apa trading full time atau seperti apa nih Cici? Oh, oke. Hai semua teman-teman. Kenalin saya Helen. Aktivitas trading saya hampir dikatakan bisa tiap hari ya. Jadi, selain sebagai trader, saya sebenarnya memang ada bisnis sendiri gitu. Jadi, saya masih bisa meluangkan waktu buat trading intinya gitu. Saya bukan, ya dibilang full time trader, iya juga sih. Karena hampir setiap hari ya bisa melihat market. Saya sempatkan melihat market. Tapi kalau misalkan ada meeting atau ada hal lain yang memang saya harus kerjain, ya saya tinggal ya tinggal gitu. Jadi, saya harus bagi waktu gitu. Jadi, bukan cuma trading doang di market, tapi memang ada trading di alam yang lain. Trading up yang lain nih agak, gimana dengernya? Tapi bener-bener banyak banget yang nyapa-nyapa Cici Helen. Ada yang katanya Cici Sat-Sat-Sat-Sat-Sat. Ya, ya, halo. Wah, terkenal banget nih dengan Cici Sat-Sat-Sat-Sat. Tapi sebelum saya bahas soal gimana Sat-Sat-Sat-Sat-Sat-nya Cici Helen, saya mau minta dulu komentar gitu ya buat IHSG. Tapi sebelumnya, oke buat Besti Cuan, saya matiin ya komentarnya. Nanti buat Besti Cuan, kalau mau nanya, langsung aja tinggal tanya di kolom Q&A, ada di bawah sana, nanti saya bantu angkatin pertanyaannya. Nanti dibantu jawab sama Cici Helen. Jadi, tinggal taruh aja. Untuk pertanyaannya ada kolom tanda tanya situ, Q&A, langsung taruh di situ. Oke, kalau kita lihat nih Cici, kita bahas soal market hari ini. Hari ini kan sempat koreksi 10% ya kalau nggak salah. Terus sekarang itu 0,7 berapa persen gitu koreksinya. Kalau Cici Helen lihat, setelah libur mungkin cukup panjang, karena kan walaupun ada jeda tiga hari buka ya, kalau saya nggak salah di pekan lalu itu ada buka dua atau tiga hari. Nah, di pekan ini kan baru buka setelah yang cukup panjang lamanya gitu, untuk liburan, lebaran. Nah, gimana nih Cici Helen lihat IHSG hari ini? Ya, IHSG hari ini memang terkoreksi ya. Jadi memang kebetulan di sesi 2 tadi saya belum bisa mampau market, tapi overall saya lihat closingnya memang merah ya. Nah, kita ada koreksi di posisi di sekitar 6, 8, 6 ya. Kalau nggak salah ya, ntar saya lihat lagi lagi. Jadi koreksi memang terjadi di sini karena wajar. IHSG sedang di posisi terkena ENSIS, dan dia ada pulpit minor di sini. Saya lihat kemungkinan masih bisa melanjutkan koreksinya. Jadi setelah libur lebaran mungkin ada aksi-aksi, mungkin ada fan-fan yang belum masuk, atau banyak juga yang masih belum balik ya dari liburan, jadi market masih terkoreksi di IHSG feel-nya. Jadi mungkin masih ada potensi buat koreksi dulu ya IHSG secara keseluruhan? Oke, kelihatannya seperti itu sih kalau saya lihat ya. Dari candle, sorry, saya buka dulu ya. Saya switch. Jadi memang market hari ini ditutup merah, candle hari ini. Ini terkoreksi. Jadi ini IHSG sedang dekat dengan RESIS ya, itu di sini, di baris ini. Muka-muka kelihatan. Ini ya, kelihatan di baris ini. IHSG lagi menyentuh posisi RESIS. Ini, nah, beris biru ini. Jadi dia candle kemarin yang sebelum liburnya. Nah, ini di candle time frame daily ya. Di time frame daily, kita bisa lihat di sini ada beberapa kali tersentuh RESIS. Dan ketika candle kemarin menentuh RESIS, dia belum bisa break out. Jadi dia mengalami fase fullback minor gitu. Jadi sepertinya kalau kita lihat nih ya, dari indikator ekstokastik, masih ada potensi koreksi ke bawah. Jadi mungkin kita bisa expect dia tertahan dulu di sini. Sekitar area mungkin 68, 70 yang ya. Di sini juga ada. Di sini ini MN. Ya, masih ada lanjutan potensi koreksi sih. Kalau saya lihat gitu, tiba-tiba secara singkat. Jadi overall, IHSG secara singkat kita bahas tadi masih ada potensi buat koreksi. Karena tidak berhasil menembus resistannya. Jadi pullback sedikit. Gitu ya, ada pemenorsinya di bawah. Nah, itulah level-level mungkin yang harus diperhatikan. Kalau Best Dijuan suka memperhatikan IHSG. Bagi orang-orang yang mungkin beli saham-saham LK45 atau Blue Sea kan memang memperhatikan IHSG itu sangat-sangat penting. Kenar banget. Kak Altaf ngomongin buat yang Cici Helen. Kalau kita lihat kan Cici Helen sukanya sat-sat-sat-sat. Ya kan? Wah, ini terkenalnya sat-sat-sat-sat. Ada yang komen di Cuan sat-sat-sat-sat. Gimana sih Cuan sat-sat-sat-sat-sat-sat itu? Ini biasanya bagiin di Instagram story-nya, sharing-sharing soal anak-anak saham. Gratis pula buat Best Dijuan atau buat teman-teman yang memang fokus di dunia saham. Gimana nih, Cik? Oke, jadi sebentar ya. Jadi gini, saya mau sharing dikit aja ya. Saya juga belum terlalu ekspert di dunia saham karena memang saya baru sekitar 2 tahun ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang pengalaman jauh lebih banyak daripada saya. Tapi mungkin ini sedikit saya mau sharing cara-cara saya entry, mungkin cara-cara screening. Mungkin kalau memang bisa membantu, ya saya senang sekali. Tapi kalau mungkin dirasa ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa lewat DM juga. Jadi gini, sebenarnya cara untuk entry di saham itu kita bisa menggunakan berbagai macam metode ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik yang entry-nya menganalisa melewat fundamental atau teknikal gitu. Jadi kita harus mempelajari cara mana yang paling nyaman menurut kita buat entry gitu. At least kita menguasai salah satu bila tidak bisa dua-duanya. Kan belum tentu orang itu bisa menguasai analisa fundamental, belum tentu juga dia nyaman dengan teknikal. Itu kan bergantung profile masing-masing orang ya gitu. Jadi temukan dulu style kita itu kita lebih comfortable dengan cara yang seperti apa. Tapi yang pasti untuk entry kita harus sebaiknya sih belajar analisa gitu. Nah, untuk pendekatan analisa yang saya gunakan itu saya juga sempat belajar fundamental. Bukan sama sekali yang tidak paham fundamental, saya belajar awalnya, belajar semua sih gitu. Tapi saya merasa lebih comfortable dengan cara entry menggunakan analisa teknikal. Jadi saya menggunakan chart, saya belajar beberapa cara lah ya untuk entry di saham-saham itu menggunakan analisa teknikal gitu. Nah, oke jadi karena saya lebih banyak menggunakan teknikal, otomatis malam ini saya mungkin banyak lebih membahasnya ke arah situ ya. Jadi menggunakan analisa teknikal untuk cuan saksut gitu. Jadi gini, analisa teknikal ini sendiri kan ada banyak cara ya. Kita paling, cara yang paling basic adalah kita mengetahui dulu tren suatu saham. Jadi gerakan market tuh seperti apa, gerakan saham ini tuh cycle-nya seperti apa. Itu buat saya dulu belajar pertama kali, basic harus belajar bisa menganalisa pergerakan saham ini seperti apa gitu. Jadi dalam fase-fase seperti apa gitu. Jadi contohnya, misalnya ada satu saham nih ya. Saya buka satu ya. Contohnya, saham ini deh. Oops, sorry. Sekarang ya. Ini. Saya switch dulu layarnya supaya teman-teman bisa lihat chart. Oke. Jadi, mungkin ini sedikit boring ya buat teman-teman lihat chart ini kan kayak belum tentu comfortable. Tapi mungkin ini saya bisa sharing sedikit dari sini. Nah, dalam satu saham ini, ini saham Wismirah ya yang saya ambil contoh ya. Saham WIM, W-I-M-M. Jadi di sini kita harus tahu paling tidak minimal ini fasenya, ini market cycle ini seperti apa kayak gini. Nah, gerakannya. Nah, ketika kita entry, kita harus tahu kita ini entry di posisi seperti apa, posisi uptrend kah atau di posisi yang sedang downtrend gitu. Nah, keputusan mengambil posisi ini sangat penting ya buat kita bisa exit kalau kita tuh nyangkut gitu istilahnya kan gitu. Kalau nyangkut itu kan hal yang sangat wajar dan umum ya kalau dalam trading saham gitu. Pasti mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin sangkut di suatu saham. Saya juga pernah gitu, bukan nggak pernah ya. Jadi bukan cuan terus, nyangkut tuh pernah. Tapi yang penting kita tahu cara entry-nya gimana. Kalau pun nyangkut, kita harus tahu exit-nya seperti apa gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saham win. Ini kita ambil pergerakan yang terakhir aja seperti ini ya. Ini kita anggapnya fasenya sedang uptrend. Ya kan? Nah, maaf ini kalau kurang jelas. Saya coba dulu. Nah, gini supaya jelas ya. Jadi dalam analisa teknikal yang saya pakai, itu bukan hanya sekedar menggunakan support dan resistance. Dan mungkin teman-teman familiar ya dengan istilah support, resistance itu adalah istilah yang sangat sering dipakai dalam analisa teknikal. Support itu adalah lantai. Istilah gampangnya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar support itu apa. Support itu adalah seperti lantai di mana harga-harga saham itu ketika menyentuh titik-titik itu selalu mantul gitu teman-teman ya. Nanti bisa di Google sendiri ya. Saya nggak mungkin jelasin satu-satu support kayak apa. Gampangnya seperti itu untuk ngerti. Jadi ketika saham menyentuh titik lantai itu, dia akan mantul gitu. Misalnya, kayak gini ya. Ini supportnya. Jadi ketika saham menyentuh sini, dia mantul. Nah, gitu. Kita bisa memanfaatkan titik-titik support itu menjadi titik-titik entry kita untuk kita bisa cuan, teman-teman, secara cepat. Jadi biasanya, most likely ketika saham-saham itu menyentuh titik-titik support atau titik-titik resist, dia itu akan, kalau misalnya resist, dia cenderung terkoreksi. Kalau misalnya dia tidak bisa tembus ya. Tapi kalau support, misalnya dia punya volume masih oke, dia akan mantul. Jadi itu kita bisa manfaatin buat entry dan buat cari cuan, gitu. Nah, selain support dan resist, support resist itu hal wajib yang mesti kita pelajarin ya. Kalau menurut saya, kalau kita mau belajar entry di saham dan bisa cuan facet minimal, kita paham support di mana, resist di mana. Nah, itu mesti meluangkan waktu untuk belajar, gitu. Untuk misalnya teman-teman yang sudah lebih paham nih mengenai support resist, bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih lanjut. Misalnya menggunakan bantuan dari indikator-indikator ya. Ini yang kita sebut indikator itu kan banyak. Kita gunakan volume, bisa gunakan stokastik yang seperti ini, atau gunakan MACD, ataupun banyak indikator yang lain ya. Bollinger, B, dan lain-lain. Banyak cara sih sebenarnya yang paling penting kita coba trial and error, yang paling works buat kita cuan, itu yang mana, gitu. Kita bisa coba-coba sendiri. Nah, kalau saya, indikator yang saya sering pakai itu stokastik, volume, sama MACD, ini yang basic. Dan moving average ya. Moving average di sini saya sering pakai untuk menganalisa saham ini lagi uptrend atau tidak, di moving average 30, MA200 juga, dan MA5 padang MA20. Nah, untuk kita, penting buat kita tahu indikator ini membantulah, membantu kita menganalisa saham yang kita pegang ini, apakah masih memiliki momentum untuk naik atau enggak, gitu. Kan sering nih, banyak orang yang nanya, ci, ini saham masih uptrend, masih bisa naik lagi enggak, gitu. Kita bisa lihat nih, ini kan saham pergerakannya saya kebetulan ambil time frame yang daily. Saham ini sebenarnya kan bisa dibuka ya, teman-teman. Kita mau pakai time frame yang lebih kecil juga bisa, time frame 30 menit. Misalnya kita mau fast rate, kita bisa gunakan bantuan dari indikator itu untuk melihat ini masih berpotensi naik atau enggak, atau mungkin malah ada potensi koreksi yang cukup dalam. Nah, dari situ kita bisa buka di time frame yang lebih kecil. Itu untuk nyari cuan sunset, biasanya saya sering menggunakan time frame-time frame yang lebih kecil ya, teman-teman. Karena pergerakan sahamnya lebih bisa dimonitor. Ini saya pakai real time data menggunakan aplikasi trading view. Nah, di sini saya bisa masuk ke 30 menit, lalu ke 15 menit, gitu kan, kalau lagi fast trading. Lalu saya lihat analisa MA-nya seperti apa pergerakannya dia, lalu volumenya masih seperti apa, ada pormen atau enggak, lalu ada divergen atau enggak, gitu. Misalnya sudah ada peris divergen, kayak di sini nih. Nah, mungkin kalau dijelasin di sini, susah ya, kalau enggak terlalu bisa jelas banget, tapi saya coba deh. Ini mungkin bisa digambarkan sebagai, ya kalau misalnya sudah ketemu ada divergen, katakanlah, nah itu kita mesti kayak waspada. Oh, ini saham bisa turun ke berapa, jadi kita harus enggak boleh terlalu FOMO, gitu. Kalau saham udah naik kenceng, kita bisa cari entry-entry yang agak di bawah, gitu, untuk fast trade, untuk sunset. Nah, cari entry-nya gimana caranya? Kalau udah naik tinggi, itu bisa menggunakan macam-macam sih, bisa menggunakan support resist, ataupun menggunakan MA, ataupun menggunakan FIBO, gitu, dan Elliot Wave, macam-macam ya, teman-teman. Jadi, intinya sih, kita overall tahu dulu posisi entry seperti apa, kita di saham yang downtrend atau uptrend. Lebih bagus kalau saham yang kita pilih itu saham-saham yang uptrend. Jadi, ketika kita nyangkut, kita masih dapat kesempatan exit, misal, ini contoh ya, ini saya entry FOMO, nih, gitu. Udah tinggi segini, kayak saya baru entry, eh, ternyata kepentok resist, dia malah koreksi dalam. Nah, teman-teman pernah kan ngalami kayak gini ya, udah beli di pucuk, habis itu dibawa turun, dalam lagi. Nah, kalau kita tahu ini wave-nya kemana, ini saya gambar nih, disclaimer on ya, kalau saya salah ya, mohon dikoreksi, tapi ini dalam view saya, ini on the way ke wave 5, jadi andai kata saya beli di sini, saya spekulasi buy, misalnya dia nggak kuat breakout, ya, dibawa koreksi, saya akan average down di mana, itu nanti saya bisa pakai t-book. Jadi, ketika saya dibawa turun sampai sedalam ini, saya masih bisa keluar dengan cuan, minimal BEP. Nah, kenapa gitu? Karena saya tahu gerakannya itu bakal kemana? Kesini, nantinya. Tapi sebelum kesini, namanya saham ya, biasanya kan bisa naik, turun, turun kayak gini, gitu. Kita nangkep, misalnya saya sudah beli di sini, ya kan, kita kan galau nih, kita mau cut loss pilihannya atau mau averaging, gitu. Averaging itu di mana, gitu. Misalkan nyangkut, ya kita pakai ini, ibu. Ya, ini cari-cari support. Support-nya. Jadi, kita at least kira-kira bisa tahu nih, oh, kita paling bagus averaging di mana. Mungkin di golden ratio yang kita tungguin di sini, di 0,6, biasanya. Kalau misalkan ditasi di sini, dia ada pantulan, ya syukur-syukur dia bisa kembali naik, gitu. Tapi mesti agak sabar, ya, kalau ini mah, ya nggak bisa success, ceritanya. Jadi, kayak ngeswing, gitu. Jadi, untuk cuan subset, kita perlu lihat momentumnya, kita perlu lihat arah market itu seperti apa, cycle-nya, arah sahamnya seperti apa, dan momentumnya masih ada nggak, gitu. Yang penting itu sebenarnya momentum, ya, dalam cari cuan subset, gitu. Jadi, saya sering menggunakan momentum, gitu. Momentum itu penting banget, karena buat sub-sub itu butuh gas yang, butuh, istilahnya, butuh turbo lah, ya. Kalau mobil itu harus ada turbo, itu, turbo engine-nya, gitu. Kalau turbonya nggak nyala, ya lemot, gitu. Kita cuannya nggak bisa terlalu kenceng, gitu. Jadi, kita cari saham-saham yang memiliki high momentum, gitu. Itu kuncinya, sih. Saya setuju, nih, Cik. Saham-saham yang punya momentum, ya, pasti akan jalan, gitu. Dapat momentumnya, jalan di sahamnya. Kalau beli sahamnya yang belum dapat momentumnya, ya, sampai nunggu aja. Sampai nunggu, kok sahamnya nggak jalan-jalan, gitu. Iya, di situ-situ terus, ya, kan. Bener-bener. Terus, nunggunya. Oke. Nah, buat pesisian yang mau nanya sama C. Helen, saya persilahkan. Ada kolom Q&A di bawah. Ini udah ada beberapa pertanyaan, Cik, yang masuk. Saya naikin satu-satu, ya, Cik. Mungkin kita jawab juga satu. Oke, ini pertanyaan yang pertama dulu. Cara baca bid-over untuk saham yang mau naik seperti apa, Cik? Mungkin juga, apakah Cik Helen juga mempertimbangkan bid-over ketika mau trading satsut-satsut, gitu. Oh, iya, iya. Jadi, gini, selain saya membuka chart, saya juga harus lihat trade-down, gitu. Teman-teman bisa lihat di sekuritas masing-masing, ya, di aplikasi. Itu kan ada yang namanya trade book, trade-down price. Jadi, harga yang sudah terjadi, bukan cuma bid-over. Karena kadang-kadang bid-over itu bisa menjebak juga, ya. Mungkin ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang tiba-tiba begini. Itu kan pernah, ya. Mungkin teman-teman kalau sering di market, lihatin itu mungkin ada yang seperti itu. Tapi, kalau trade-down itu adalah harga perdagangan yang sudah terjadi. Jadi, itu nggak bisa cabut karena itu sudah terjadi, gitu. Jadi, saya sering lihat ke trade book juga apakah harga ini masih oke untuk entry. Jadi, ketika nanti di posisi offernya itu masih kayak cukup bagus build-upnya, itu saya nggak bisa jelasin di sini. Tapi ini overall, saya sih lihat trade book, ya, karena itu membantu saya untuk menentukan saya masih pede nggak entry di saham ini. Walaupun dia sudah going up lumayan tinggi, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita sudah tinggi banget, kita tuh ragu-ragu, kan, takut. Takutnya keguyur apa nggak, gitu loh. Saya sih banyak terbantu dengan melihat trade book. Coba nanti teman-teman amatin, ya. Kalau misalnya nih, tiap hari bisa lihat market, lebih baik diamatin sendiri. Jadi, di trade book itu kalau istilahnya di kolom yang kanan, di kolom offernya itu masih banyak yang makan. Jadi, itu biasanya masih going up, going up, gitu. Tapi kalau buangannya sudah banyak, itu mesti alert, ya. Jadi, mesti kita jangan langsung haka, tapi kita cari posisi yang masih aman di mana, gitu. Nah, itu posisi aman di mana. Saya sih combining sama technical discharge. Jadi, saya lihat ke time frame kecil. Saya pakai elio big, kadang-kadang pakai bibo, kadang-kadang cuman kayak super resist, ya, sesempatnya, gitu. Aduh, karena kan belum tentu kita super narik-narik, keburu-narik, udah sahamnya udah terbang lagi, gitu, kan, kadang-kadang. Jadi, kadang-kadang cuma melihat mata segi kelas, gitu, terus mungkin karena sering pakai, jadi kita bisa dapat skill-nya, gitu. Oh, ini kayak gini, gitu. Jadi, mungkin teman-teman bisa bantu, ya, ngamatin sendiri dari trade book. Itu coba amatin saham-saham yang kenceng, itu naiknya kayak apa, itu trade book-nya seperti apa. Itu nanti teman-teman akan ngesendiri, kok. Oh, gini, gitu. Kalau misalnya masih oke, itu berarti offer-nya seperti ini, kolom susunan bid-nya kayak gini, gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya rasa. Ngomongin susunan bid, nih, Cik, tadi kan Cik Helen juga sempat minggung. Berarti kita juga harus menyesuaikan, kan, Cik, antara susunan bid dengan jumlah peluru kita, gitu. Jangan sampai bid-nya nggak banyak, kayak peluru kita banyak, bisa masuk, tapi nggak bisa jualan. Oh, betul. Betul, ya. Ini ngomong soal likuiditas, ya. Jadi, betul. Jadi, kita harus lihat juga, nih, teman-teman, susunan bid-over itu rangenya berapaan, nih? Misalnya, saham, apa ya, saham Wim, katakanlah, ngomong kosong, nih, ya. Saham Wim itu rata-rata bid dan offer-nya itu mungkin di sekitar ribuan-ribuan, ribuan, gitu, kan. Nah, kalau kita mau entry-nya puluhan ribu, ya, kita harus berpikir gimana caranya kalau kita ini bagi-bagi atau gimana. Jadi, susunan entry kita ini harus, entry dan exit-nya harus disesuaikan dengan jumlah likuiditas saham tersebut, gitu. Itu lotnya ribuan, ratusan, atau puluhan. Gampangnya, kan, gitu. Nanti kalau sahamnya cuma puluhan lot, gitu, kan, susah ya kita mau keluar, ya. Kalau kita masuknya udah ribuan, gitu, kita mau keluar kayak apa, gitu, kan. Jadi, kita harus siap dengan itu, dengan resiko seperti itu. Kalau misalnya saham itu memang katakanlah sangat kecil sekali market cap-nya, atau apa, kita sesuaikan jumlah bid-over-nya itu dengan yang kita mau, yang kita mau beli dengan likuiditasnya. Jangan sampai terlalu over. Karena kita akan nanti kesulitan. Kalau misalnya ARB berjirik, kita harus sulit keluar, gitu. Bener-bener, jadi perhatikan juga likuiditas di saham tersebut. Jangan sampai bisa ambil barang, tapi nggak bisa jualan. Iya, betul banget. Kayak juga. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ci, saya naikin lagi. Jadi, buat besi cuan, kalau mau bertanya di kolom Q&A, saya persilakan. Untuk divergen, Ci Halan pakai MACD, atau apa, Ci, sebagai pertimbangan? Oh, divergen ya, beris dan bulis ya. Saya pakai dua-duanya, pakai dua-duanya. Saya menggunakan stokastik dan menggunakan MACD. Terus, habis itu saya combine sama pergerakannya dari Elliot Wave itu tadi. Jadi, saya pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya, semoga terjawab. Saya naikin lagi pertanyaannya. Oke. Gini deh. Gimana cara screening saham beli sore, jual pagi, nih, Ci? Biasanya mungkin ada yang suka beli arah-arah hunter, nih. Atau nggak, ya. Ya, mungkin mendekati arah, gitu ya. Atau sahamnya udah naik kenceng. Dan berharap besoknya juga masih naik. Gimana, nih, Ci? Sarannya? Oke. Suka menu BPJS, nih, ya. Iya. Iya, bisa-bisa seperti itu juga. Jadi, bisa menggunakan saham-saham yang terkunci di arah. Misalnya, kita ikut ngantri, nih, kita ambil momentum, kayak gitu. Bisa. Kalau misalnya, kalau misalnya beli pagi, eh, sorry. Beli sore, jual pagi, itu kalau misalnya kita melihat ada saham-saham yang mungkin terkoreksi turun, ya. Tapi, di titik tertentu, tipunya udah sampai. Nah, itu biasanya besoknya bisa rebound kenceng. Itu, kita bisa manfaatin seperti itu. Momentum, kayak gitu. Mungkin itu pernah terjadi di, kayak, saham MDKA, kayak gitu-gitu. Itu pernah. Jadi, turun, lumayan, kan, hari itu. Pas dia, turunnya pas di Vibu, itu, di support Vibu. Nah, kita bisa amatin. Kalau misalnya dia pas sentuh itu, kita bisa spec buy, gitu. Mungkin, ya, namanya spec buy otomatis belum tentu juga langsung naik besoknya. Tapi, we take the chance. Karena, kita tahu resikonya kayak apa, tapi potensi upside-nya juga ada, kan, gitu. Jadi, ya, why not, gitu, kan. Bisa manfaatin saham arah itu. Atau bisa juga memanfaatkan saham yang agak drop, gitu, kan. Drop yang lumayan. Nah, kita cek dulu di Vibu-nya itu, apakah dia udah sentuh support, gitu. Kalau sentuh support, dan most likely dia akan mantul secara technical, ya, kita bisa spec buy, gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, ini, Ci. Trick screening S lot B lot C. Gimana, nih? Gimana, gimana? Gimana, sih, Pak? Trick screening S lot B lot C. S lot B lot. Gimana, ya? Saya jawab ala saya, ya. Pokoknya screening saya kayak gimana, ya, 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 ya. Jadi, kalau screening, saya ini punya beberapa cara. Saya udah pernah share dulu, ya. Jadi, cara pertama paling gampang, teman-teman, misalkan nggak punya waktu screening di hari-hari sebelumnya, langsung on the spot, on the day, kita bisa cari di live trade, gitu. Di live trade, apa yang lagi rame, ya, kan, kita mulai short, gitu. Kita kumpulin dulu, oh, ini, 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 gitu, kan. Di pagi hari, kan, biasanya mulai rame, itu kan, jam 9 buka, itu rame, kan, biasanya, oh, ini, ini, ini. Jadi, kita udah buka yang cepat aja, sekilas, satu, 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 kira-kira yang gerakannya kita paling serb itu mana. Kita mulai bedah, itu, sahamnya. Masuk langsung di time frame. Kalau saya, nih, ya, misalnya ketemu hari ini rame, apa, HACJ, gitu, langsung saya buka, nih, HACJ, gitu, kan. HACJ itu saya buka dari time frame yang paling gede dulu, mungkin kalau sempat buka weekly, buka weekly, kalau nggak sempat langsung daily, masuk ke 30 menit, langsung 15 menit, kalau nggak langsung ke 5 menit, gitu, kalau saya mau scalping, gitu. Karena, lihat momentumnya, misalnya, kan, langsung masuk ke ini, ya, trade book, dan ininya, kan, kita bisa lihat, oh, ini banyak yang trading, nih, hari ini, di saham, ini, kita bisa ikut masuk ke situ. Nah, untuk entry-nya gimana, itu paket technical, gitu. Jadi, screening-nya bisa langsung dari live trade, atau dari prepare, dari, memang kita punya watch list, gitu. Saya juga punya beberapa watch list, saham, jadi, memang saya, kalau pas ada waktu, itu memang meluangkan waktu untuk gambar, technical. Jadi, gambar chart, lalu saya memasang alert, gitu. Alert itu ada di aplikasi TradingView, ya, kayak gini, misalnya, nih, contoh. Saya punya alert, ini, teman-teman, kalau berlangganan aplikasi ini live, bisa pasang, sih. Nah, gini, nah, misalnya, saham apa, gitu, kita bisa pasang, coba ya, saya buka alert yang terjadi, terus itu, kadang itu bikinnya udah agak lama, ya, teman-teman, terus terjadinya tuh baru aja, gitu. Nah, ini contoh-contoh alert, alert yang saya buat, nah, misal, mari kalau crossing gini, sorry kok, mapi, ya, ampun, mapi, terus ini, nah, ini yang belum ke-trigger, ya, saya udah bikin semua, ini. Ini watch list saya, ya, jadi ketika nanti mungkin saya lagi nggak lihat, dia lagi bunyi, ya, udah, gitu, ke-trigger. Nah, ini yang udah terjadi, yang saya buat, ini contohnya, saham BPTR, nih, nah, ini kan ada ke-trigger, saya bikinnya dari tanggal berapa, gitu, 28 April, bunyinya baru sekarang, gitu. Tuh, jadi kadang-kadang ini membantu saya untuk mencari saham-saham yang lagi ada momentum, gitu, jadi saya udah kayak menandai, gitu, jadi ketika misalnya ini saham, ya, saya coba lihat, ya, sudah terjadi. Lepi. Lepi. Lepi ya, saya coba lihat, ya. Kan, soalnya waktu market berjalan itu, kita nggak bisa lihat, dari sekian ratus saham, kita lihat semua kan, nggak mungkin, ya, teman-teman. Jadi, kita harus punya bantuan screener, kayak gitu. Oh, ini deh, saham call. Nah. Nih, ya, teman-teman, saya bikin saham call, waktu itu di hari, tanggal 5 April, ini loh, bayangin bunyinya baru tanggal 28, itu saya udah marking di situ, jadi saya tungguin, gitu, tapi kan nggak mungkin saya tungguin, lihatin terus, Jadi, saya tinggal, ketika nanti itu menyentuh angka yang saya mau, saya bisa langsung buka, kalau saya udah oke dengan volume, bit over, dan trade-nya saya oke, saya entry, gitu, back by. Nah, itu terjadi waktu ini. Nah, waktu di sini, sebenarnya sebelum 142, sebelum 152, tadi juga, eh, sebelum yang alert 154, ini ada alert lagi saya, sih. Ini, ini ya, saya kasih lihat, ya, ini call 143, saya pasang alert, 154, saya pasang alert lagi, ini kalau mau average up, gitu. Nah, ini breakout pertama, saya tandain di sini 143. Nih, 143 itu di, sorry, ini, saya deketin, lihat, 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 nah, gini. Nah, di hari ini, saya itu ketrigger, nih, alert saya di sini. Nah, waktu 143 sentuh, saya nggak langsung masuk, ya, teman-teman, karena saya buka time frame, time frame kecil, saya lihat dia mau ada koreksi dikit. Saya tungguin di 140, saya entry 140 waktu itu, dan dia langsung kenceng, besoknya, gitu. Nah, ini, saya masuk di sini, ini ke sini, cuannya waktu itu, bentar ya, saya lihat ke atasnya. Sorry, ya, ini agak membosankan, karena lihat ini sangat membantu. Kadang ada orang yang nggak suka banget lihat gini, kan. Nih, nih, jadi bisa cuan 22 persen, hanya nunggu satu hari, ya. Saya entry hari sorenya, besoknya saya jual, gitu, di sini. Nah, kok bisa nentuin jual di sini dari mana? Ya, bisa dari analisa teknikal, gitu, dari Bibo, dari ABCD, atau whatever, gitu, ya, cara gampang, mungkin gini. Aduh, cari ini saya sebenarnya. Kalau mau gampang-gampangan, nih, cari targetnya di mana, ya, at least di sini, lah. Jadi, nggak usah terlalu mucuk-mucuk banget, pokoknya cuan, ya udahlah, dibungkuskan, gitu. Ini kalau mau pakai cara gampang, nggak pakai Hibu-Hibuan. Kalau misalnya mau pakai Hibu-Hibuan, juga bisa menemukan exit-nya, ya, kan. Nih, mau exit di berapa. Ini pakai Hibu ini. Sorry, saya hapus dulu, biar jelas. Ya, sebenarnya masih ada potensi ke sini, cuman karena saya merasa ini udah cukup. Ya udah, saya pakai yang ini, gitu. Dan ini waktu ini saya juga lihat di sini, sih. Sorry, ya. Kadang target itu belum tentu bisa tercapai, teman-teman. Mungkin sebelum target tercapai itu bisa udah diguyur, gitu, kan. Ini kembali lagi, saya masuk ke time frame 30 menit. 30 menit langsung masuk ke 15 menit. Saya lihat terus 5 menitnya. Karena ini saya mau cuan cepat, jadi saya masuk ke time frame yang kecil. Sampai ke 5 menit. Bahkan kadang-kadang ekstrim ke 1 menit. Nah, ketika ini udah mulai guyuran-guyuran nih, merah-merah-merah-merah banyak yang lagi, saya udah mempertimbangkan ini ya, kan mulai harus saya pertimbangkan untuk PP atau enggak, gitu. Nah, kalau udah mulai ada pembalikan arah seperti ini, gitu kan. Saya mungkin bisa consider, oh yaudah, mulai take profit sedikit-sedikit, mungkin separuh. Atau langsung semua, itu bisa, gitu. Jadi, kita bisa lihat juga dari sini, gitu, untuk menentukan. Kadang-kadang nggak sampai target pun bisa kita take profit kalau kita udah merasa bisa cukup, ya. Ini sebenarnya kan beda dikit banget sama targetnya, gitu. Jadi, ini cara screening. Saya udah prepare. Memang punya watchlist dulu. Itu pertama, terus saya gambarin, tandain angka-angka yang saya mau entry itu kira-kira di titik mana. Entrynya tuh bisa pakai chart pattern juga, teman-teman. Kalau misalnya belum bisa Elliot Wave atau belum bisa Vivo, ya kita pakai cara yang kita bisa aja dulu, gitu. Yang cara-caranya nggak harus yang mulut-mulut, ya. Secara-cara simple pun bisa cuan. Pakai support resist juga bisa, gitu. Berarti ini terjawab dong, Ci. Input angkanya itu didapat dari mana, ya? Dari support-supportnya juga, Ci. Ya. Ya. Oh, angka tadi, ya. Dari support, gitu. Tentuin angka 143, terus satu berapa tadi? Yang alertnya, gitu. Oh, ya. Gini, 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 gini. Oke, itu mungkin saya jelasin di sini, ya. Kenapa saya pilih angka itu, gitu, ya. Sebenarnya, ya, tuh tadi. Bisa dari support resist atau bisa dari cap pattern, teman-teman. Kalau misalnya saham-saham ini kan, sorry, ini saya putih lagi, ya, kameranya. Ini kan fasenya lagi sideways. Cara entry saham sideways dengan uptrend dan downtrend itu beda-beda, gitu, kan. Saham sideways, ya, kita ambilnya yang seluruh, mungkin. Dia paling gerakannya kan di range mana aja. Ini saya kotakin dulu, ya. Dia tahu, ya. Mungkin dia gerakan sideways-nya cuma di sini-sini doang, kok. Nah, ini loh. Kenapa saya memutuskan TP di situ? Nah, ini salah satu jawabannya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah area supply. Kita bisa pakai selain support resist, ya gampangnya, ya, demand supply. Nah, di area ini, itu saham-saham cenderung terkoreksi. Jadi, saya nggak nunggu dia rekod lebih atas lagi. Karena menurut saya, ya, udah dikit banget lah upside-nya kan. Ngapain saya tunggu nanti? Kalau keguyur kan nggak lujur juga, gitu. Jadi, saya memutuskan untuk TP karena ini adalah area supply. Kita belajar demand supply itu juga sangat membantu. Kalau kita nggak bisa menggunakan, belum bisa menggunakan Elliot Witt. Ini adalah titik-titik supply. Di mana saham-saham itu banyak orang ngumpulin di sini. Sudah, gitu. Kumpulan resist-resist gitu lah, ya. Gampangnya untuk dimengerti supply itu apa. Demand, eh, sorry. Demand itu apa? Ini adalah area demand. Ini adalah area supply. Jadi, kita belinya di mana? Ya, deket-deket area demand. Kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, ya, nanti kita bedah lagi di time frame kecil tadi. Saya masuknya yang 140 tadi kan dari time frame kecil tuh. Nah, kenapa 143? Di sini tuh ada area 143. Cat pattern sih saya pake. Ini. 143. Lihat di sini. Nah, ini. Ini sebenarnya kayak cuman pattern kecil sih. Kalau kita mungkin nggak jeli gitu, ya, nggak kelihatan. Ini mungkin buat teman-teman, ah, pattern cuman gini doang ya. Tapi ini sometimes it matters gitu. Selain gini ya, kenapa kok di level ini sebenarnya? Nah, saya tuh paling suka kalau ketemu pola-pola yang namanya flag. Ya, kayak gini. Ini adalah menurut saya tuh pola-pola flag. Saya hapus dulu area supply-nya biar teman-teman bisa lihat pola flag-nya kayak apa. Nah, kayak gini. Sebenarnya saya ini, entry ini karena pola ini, teman-teman. Jadi, kenapa saya bilang tadi penting untuk belajar teknikal buat saya? Supaya saya bisa yakin kalau entry itu bisa firm gitu. Oh, ini masih oke ya. Ini target dari pola flag tadi, teman-teman gitu. Flag itu seperti gini gambarannya, modelnya. Nah, gini. Jadi, gini. Terus ini ketika dia breakout titik ini, 143 ini. Dia akan melanjutkan pernaikan setinggi dari tiangnya ini gitu. Jadi, kenapa 143? Saya menunggu momentum breakout di sini. Kenapa saya entry berani? Karena saya lihat ada volume, ada momentum di sini gitu. Jadi, saya bisa memanfaatkan ini untuk transat set. Nah, ini salah satu yang saya pakai kemarin untuk beli sore, jual pagi gitu, teman-teman gitu. Jadi, saya memanfaatkan momentum titik breakout ini. Saya masuk, saya spec buy di sini. Ya kan? Resikonya ada, ada. Ini kan belum kejadian nih ceritanya yang naik. Ya, kalau naik, kalau semuanya turun, yaudah. Saya sudah siap cut loss gitu. Terburuknya kan dia ke sini dulu. Baru dia akan mantul. Ini adalah support lantainya candle ini. Jadi, ketika sideways, itu biasanya kan cenderung gerakannya kan gini-gini doang. Naik, turun, naik, turun, gini doang tak. Gitu. Jadi, ya beli di bawah, dua di atas kalau sideways gitu. Tapi, kalau ini dia bisa breakout, berarti dia bullish flag gitu. Oke, menarik nih. Ini dalem banget yang dibahas sama Cihelan. Jadi, buat mesajuan, kalau udah nyimak dari tadi, pasti, ya, mulai ada gambaran gimana caranya menentukan titik entry, dan juga titik untuk keluar atau TP dari sebuah saham. Dan, menariknya juga ya, ternyata Cihelan ini nggak cuma satset-satset aja, tapi memang melakukan, ya, mencari saham-saham yang punya potensi gitu ya, Cih. Dan juga harus sabar menunggu. Dan yang paling penting tadi, kalau Cihelan suka pasang alert. Jadi, ada alert kalau udah menyentuh titik-titik yang memang pas buat entry dari Cihelan, baru deh mulai mempertimbangkan, melihat lagi sahamnya. Karena kan kita nggak bisa memperhatiin saham-saham yang kita mau gitu ya. Karena banyak banget. Jadi, memang harus di-screening dan juga dikelompok-kelompokkan. Nah, berarti, bisa dikatakan juga, Cihelan, kalau melihat satu saham yang lagi naik-naik-naik-naik, apakah menunggu fase pembalikan arah turun dulu, baru nanti sabar nunggunya, baru ketika memang ada sinyal pembalikan arah, baru mulai masuk. Gitu nggak, Cih? Oke. Good question. Itu sering banget ditanyain orang, ya. Gini. Saya, itu gini ya, tergantung profile risk masing-masing orang. Kembali lagi. Kalau ditanya ini versi saya gimana, saya profilnya cukup risk taker ya, jadi saya bisa entry di titik tinggi pun saya bisa masuk gitu. Tapi bukan ngawur. Jadi, kayak misalnya saya yakin saya masuk gitu, teman-teman. Jadi, saya tidak tekut ketinggian kalau di dunia saham. Tapi kalau di dunia nyata, saya cukup fobia. Jadi, gini. Saya lihat dari mana sih kok bisa. Itu saya nunggu koreksi atau nggak. Itu sometimes nunggu. Sometimes nggak. Kayak misalnya contohnya mau subset di saham awan ya tadi ya. Misalnya awan nih yang lagi ya pening kan. Baru berapa hari terakhir naik-naik-naik kan. Saham baru nih, saham baru IPO. Nah, itu kan momentum masih kenceng-kencengnya kan. Berapa dua hari terakhir ini ya. Nah, hari ini itu apakah masih lanjut atau nggak? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang gitu kan. Nah, ketika saya lihat momentumnya masih ada, saya berani entry. Itu di time frame kecil. Kita lihat dulu time frame kecil. Lalu saya lihat susunan tadi di trade book-nya seperti apa. Kalau udah mulai banyak distribusi, kita harus mulai waspada. Saya nggak mungkin HK di saat itu juga. Kalau udah mulai banyak distribusi ya. Dan saya lihat waste-nya. di time frame kecil. Kalau misalnya, oh ini arahnya mau koreksi ke bawah. Atau mungkin saya lihat ada divergen. Saya nggak akan entry HK. Saya pasti entry gitu. Jadi, itu kembali lagi ke analisa tadi. Bisa pakai ethical yang di chart. Atau pakai trade book. Dan bisa di combine dua-duanya. Kalau saya combine ya. Jadi, ketika saya menentukan ini. Saya harus HK atau nggak. Saya lihat dulu. Susunan trade book harga itu seperti apa. Bit over-nya kayak apa. Nah, kalau saya misalkan yakin ini masih di build up itu. Saya langsung HK. Nggak pakai entry gitu. Biarpun itu udah tinggi. Saya akan masuk gitu. Walaupun cuma ngambil beberapa tik gitu kan. Terus habis itu saya exit gitu. Untuk sunset aja. Itu nggak apa-apa. Berani gitu. Jadi, lihat di harga yang udah terjadi di trade book. Dan lihat di technical. Kalau sumpama, wave-nya masih wave arah naik. Belum ada tanda-tanda mau koreksi. Masih ada upside dari Fibu. Itu kan bisa terukur kan. Oh, dia masih bisa naik kemesk gini. Yaudah, nggak usah ngantri. Apa-apa aja gitu. Kalau misalnya udah mau koreksi. Yaudah, nunggu. Kayak awan tadi itu saya nunggu. Nggak, nggak, nggak. Nggak, langsung ngakak. Karena ada koreksi. Kalau lihat tadi juga sih, buangannya kan cukup kenceng ya. Iya. Cukup serem kan tadi. Serem banget. Kalau lihat di RTI, mungkin tegak lurus ke bawah. Gila sih itu. Waduh, serem-serem. Itu saya, kalau lagi diguyur tajam gitu ya. Nggak perlu. Saya memang udah punya S. Jadi gini, saya udah masuk ke time frame kecil. Contohnya tadi ya, saya bukain dulu deh awan. Biar kita kebayang. Awan, awan. Kita kasih lagi happening-happening aja. Awan, dia lanjutkan 30 menit. Nih. Oke, saya switch ya. Aduh. Ya, di 30 menit dulu ya. Mungkin waktu di berapa menit pertama mungkin belum kelihatan. Saya masuk yang kecilan deh. 15 menit atau di 5 menit. Coba deh. Nah, ini time frame 5 menit. Mungkin noise-nya banyak ya. Jadi agak sedikit membingungkan. Nah, ini kan naik-naik. Ini kan pagi kan tadi. Nah, terus dia tuh mulai ada pembalikan di sini. Ini dulu nggak kuat naik nih. Nggak kuat naik. Terus volume juga saya lihat juga belum tinggi. Nggak lebih tinggi dari sebelumnya. Terus dia juga belum bisa membentuk higher high. Lalu saya lihat lagi di sini kayaknya kok cenderung mau koreksi. Jadi saya memutuskan untuk tunggu. Saya juga lihat di situ di bit over pagi-pagi kayaknya juga mau koreksi gitu. Nah, ya. Saya juga lihat. Saya cuma lihat dari volume si tadi pagi itu kayak mau koreksi nih gitu kan. Jadi, saya tungguin. Saya tungguin. Terus masuk ke mungkin terbentuk di 30 menit. Kayak gini kan. Nah, sebenarnya kan bisa ya kita mau cari tahu ini dia mau koreksi kemana sih gitu. Ya, mungkin ini kan ada, ini MA-nya nggak saya nyalain yang saya bisa pakai. Jadi, biasa saya pakai MA juga. Nah, ketika ini udah terjun-terjun gini, ya udah nggak usah langsung ditangkap dulu. Kalau emang belum yakin tungguin aja. Karena ini waktu itu saya terjun sampai ke 314. Ya, pertama saya nunggu expecting di titik sini. Di titik ke 04 ini saya nungguin di sini. Ternyata masih kayak mau ke bawah lagi. Saya nggak memaksakan untuk HK. Jadi, saya tungguin. Lebih baik nunggu daripada. Nggak. Nah, terus ini di sini kan mulai ada pembalikan arah. Nah, ini mulai masuk lagi saat saya jual sini. Pendek-pendek aja. Kalau udah kayak gini sih pendek-pendek gitu. Jadi, udah mulai rawan koreksi. Saya ngeliat juga udah kayak gini ya candle-nya. Akhirnya daily-nya. Karena ini udah kebaca sih sebenarnya di time frame kecil gitu. Jadi, kalau udah terlanjur seperti ini, saya nggak mau HK. Udah ngeliat susunan bit-over-nya udah kayak gitu. Udah banyak distribusi. Terus kemudian di time frame kecilnya juga mulai kayak gitu. Udah guyurannya lumayan tajam-tajam ya. Tadi kan serem ya. Jadi kayak gitu. Tapi ada juga yang guyuran saya berani nangkep itu tergantung dari sahamnya. Saya udah ngukur, oh kira-kira tungguin di sini. Kalau emang betul dia tertangkep di situ bisa nahan, saya masuk gitu. Oke, berarti tapi kalau guyurannya agak serem-serem ya tunggu. Tunggu aja. Tunggu aja. Iya, iya. Kecuali kalau emang yakin ya udah biasa. Cuman kan ada orang nih yang analisanya nggak perlu lihat chart gitu. Lihat bit-over karena udah terbiasa banget, itu udah paham gitu. Dan itu tergantung kenyamanan masing-masing hasil kita lebih tede pakai apa acara gitu. Oke, berarti bisa saya... Ada loh, ada orang yang berani antri ARB kan. Iya, benar. Belum banyak. Iya, iya kan. Banyak. Itu memanfaatkan momentum saat sebisa juga. Untung yang nyali-nyalinya gede, bisa juga. ARB itu kalau di antrinya, misalnya pertama 1 juta lot nih, saham apa. Terus dimakan, dimakan, dimakan. Terus tinggal dikit, mau ikut masukan, misalnya tinggal 500 lot masuk. Yaudah nggak apa-apa, respect aja gitu. Most likely biasanya bisa jadi diangkap gitu. Berarti bisa. Itu momentum subject. Iya. Saya simpulin, Ci, kalau misalnya style trading kita itu tergantung juga dari jam terbang ya, Ci. Karena kan tadi Ci Helen juga bilang ya, tergantung stylenya gimana, ada orang yang suka liat bid offer dan segala macemnya. Berarti memang latihan itu benar-benar harus dilakukan ya. Mungkin mulai dari model yang kecil-kecil dulu, supaya terbiasa nih dan cari stylenya juga udah dapet. Jadi practice makes perfect. Memang itu benar sih. Benar, benar, benar. Jadi buat besti cuan, ingat cuan di market nggak semudah dengan perkataan-perkataan orang. Jadi memang harus latihan-latihan dan juga latihan. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Mungkin kalau melihat, ini kan soal sektoral nih, Ci. Berarti apakah Ci Helen juga memperhatikan satu fase di mana mungkin satu sektor memang benar-benar lagi uptrend. Misalnya, ini contoh aja misalnya di satu fase batubara atau ya pertambangan lagi naik. Ci Helen akan melihat saham-saham emiten pertambangan gitu. Iya, betul. Jadi gini, kita juga bisa memanfaatkan faktor sektoral itu tadi ya untuk cuan-sacet. Contoh, misalnya kemarin kan saham kol-kolan ada, itu kan lagi oke ya. Beberapa hari lalu kan masih oke. Jadi kita bisa melirik mungkin yang second, third linernya. Kalau misalnya kita menyukai pergerakan yang lebih volatile atau yang lebih memaju adrenalin, kita bisa nyari-nyari yang saham-saham potensi, eh sorry, saham-saham yang second liner atau third linernya untuk masuk buat cuan-sacetnya gitu. Jadi itu bisa kita perhatiin. Kalau misalnya lagi rame sektor konstruksi nih atau mau jalan properti nih, kita mulai watch list aja. Itu kita harus mulai buka-buka chartnya. Kayak misalnya mungkin kalau properti, kita lihatin SMRA. Yang biasanya kenceng-kenceng SMRA kan daripada yang lain-lain tuh bisa kita lirik gitu. Dan kita tentukan entry-nya dari situ. Oh, kalau misalnya SMRA menyentuh titik ini, saya mau entry. Nah, itu kita prepare. Kalau misalnya kita udah denger nih, oh ini kayaknya sektor ini lagi mau jalan atau apa, ya kita mulai buat aja prepare alertnya atau apa. Itu memang kita suka ya. Oke. Si Helen juga perhatiin nggak untuk broker summary gitu, siapa yang paling banyak beli atau seperti apa? Oh, perhatiin. Iya dong. Sekarang itu susah ya, nggak bisa lihat Broxam zaman dulu kan enak, masih bisa lihat gitu waktu market jalan gitu. Sekarang itu, aduh susah kan, kita market tutup baru bisa lihat gitu. Siapa yang collect gitu kan. Kalau kita biasa atau suka ngamatin kita, pasti ngerti sih. Oh, kalau ini yang, kan tiap big fan tuh punya karakter ini ya, karakter trading sendiri-sendiri kan gitu. Siapa yang kalau bawa ini tuh kenceng banget sopirnya, yang ini tuh kenceng gitu kan. Gampangnya ngomongnya gitu. Jadi kita perhatiin aja, kalau malam-malam gitu kita lihat aja screening gitu ya, misalnya malam-malam. Kalian bingung nih mau lihat sama apa, tuh screening mulai dari mana. Kalau market tutup kan nggak bisa lihat live bread. Yaudah, lihat-lihat aja yang top gainer kayak apa. Kemudian yang kita screening by broker juga bisa kan. Kita bisa pakai data saham itu, aplikasi data saham kita bisa masukin. Kita suka, kita suka dengan broker-broker apa. Misalnya BK, ya kan JP Morgan, atau semesta, MG, atau apa. Nah, itu kita screening dari malamnya juga bisa. Kita lihat, oh kira-kira ini average broker di sekian. Eh, sorry, average bandar di sekian. Jadi kita entry di mana, kita tentuin gitu. Kita tahu mereka punya barang berapa. Berarti ini terjawabnya sih pertanyaan dari Mose underscore Syaga gitu. Biasanya nariknya dari swing low-nya, atau dari volume tertinggi gitu ya, Jim? Narik broker summary-nya. Cara narik broker summary itu biasanya dari swing low, atau dari volume tertinggi? Oh, bisa dari dua-duanya. Bisa dari dua-duanya gitu. Ya, bisa juga. Trading on the day juga bisa. Nggak harus langsung dari swing ke swing gitu. Tergantung kita mau entry-nya model apa. Model swing atau mau model apa. Kalau kita metodenya pakai swing, ya kita pakai swing high, swing low gitu. Kita tarik tanggalnya kan kelihatan tuh volume yang gede di mana. Kita tahu, oh ini volume yang gede nih di tanggal sekian. Yaudah, kita lihat aja dia average di berapa misalnya. Nih, volume yang tertinggi. Oh, di tanggal ini. Kita lihat tanggalnya tanggal berapa nih. Oh, 28 April. Yaudah, kita buka broker di tanggal ini berapa average-nya. Juga bisa kayak gitu. Oke. Ci, ini mungkin juga ada pertanyaan nih, Ci. Kalau money management Ci Helen itu seperti apa. Mungkin dari tadi kita bahas tekniknya. Apakah suka one shoot atau justru, ya kalau tadi kan juga Ci Helen bilangnya risk taker bisa ngambil di tinggi, berarti bisa average down juga. Jadi gini, saya profile risk taker otomatis. Kalau masuk entry di satu saham itu senderungnya all in. Jadi, cukup beresiko tinggi. Jadi, kalau untung-untungnya lumayan. Kalau sakit, sakit sekalian gitu. Jadi, go big or go home gitu. Tapi gini ya, nggak ngawur-ngawur juga gitu. Jadi, saya lihat kalau memang itu saham. Kan, pertama tadi balik. Saya ingatin kalau teman-teman mau masuk satu saham, better lihat cycle gedenya dulu. Kalau di saham yang uptrend, nyangkut itu kan, kalau ada wave-nya kita ngerti wave ya. Kita ngerti wave. Kita bisa paham. Kalau saya nyangkut, misalnya nih saya udah all in nyangkut, saya nggak punya duit buat average, saya masih bisa exit BEP. Itu penting sekali buat saya menentukan posisi. Misal, ini yang paling gampang lagi lah. Saya nggak buka banyak-banyak macam. Saya buka ini ya. Ini saya pernah dulu info teman-teman di story, kalau teman-teman ikutin ya. Waktu win di harga Rp. 700. Saya bilang ini good entry sih di sini. Nah, posisi di sini. Rp. 700 is a very good entry gitu kan. Kenapa saya misalnya mau all in di Rp. 700 ini berani? Padahal ini kan misalnya nih ya, masih turun-turun-turun terus saya nangkep nih di Rp. 700 nih. Padahal belum ada nih candle yang ini, belum ada kenaikan, belum ada apa. Masih downtrend berat kan ini. Downtrend minor ya, bukan mayor. Nah, ini secara major trend-nya masih uptrend sebenarnya kan. BIM ini, nah, ya kan. Gerakannya masih naik, arahnya masih ke atas. Saya tahu arahnya itu mau kemana. Kesini, ke angka Rp. 1000. Nah, waktu dia menyentuh angka ini, ya kan. Kemudian koreksi, saya nunggu di sini di Rp. 700. Kalau saya all in di sini, belum ada pembalikan arah, saya naik upstack buy, saya masukin semua uang di sini. Saya cukup yakin, kalau ini tuh bisa keluar minimal, saya keluar BEP itu bisa gitu, karena arahnya itu masih mau ke atas. Let's say dia nggak ini ya, maksudnya nggak naik langsung. Misalnya masih ada turun dikit. Yaudah, saya biarin tungguin. Nanti dia akan naik-naik pelan-pelan, nantinya dia akan break out, akan tercapai titik target saya di sini. Jadi ini saya berani all in, kalau di sini Rp. 700. Nah, kalau kita posisinya nggak yakin, ya jangan all in, bagi dua. Jadi ketika dia nggak sesuai harapan, kita masih punya duit sisa separuh untuk averaging. Nah, averaging ini, teman-teman, penting sekali buat kita tahu titik averaging itu di mana. Karena saya punya pengalaman, saya mau share dikit nih ya. Dulu, waktu saya belum belajar teknikal, itu saya titik averaging itu, sorry Nia, saya. Saya titik averaging itu sembarangan. Jadi tiap kali turun, saya double lotnya, akhirnya bengkang nggak karu-karuan. Kebetulan waktu itu sahamnya namanya ACSP. ACSP itu bidang konstruksi. Nah, saya tuh pegang saham itu, lalu turun, turun, drop itu, saya belum sempat exit, gitu. Dan belum belajar teknikal, averaging itu di mana. Jadi setiap turun berapa, saya kira-kira saya double lotnya. Turun lagi, saya double lotnya. Akhirnya nggak makin naik, makin turun, gitu. Karena saya nggak tahu itu trendnya kayak apa. Ketika dia masih arahnya terus ke bawah, saya itu averaging di tiap titik, ya jelas aja, nyungsep gitu. Makin nyungsep, dan makin dalam, dan makin pengkak loss-nya. Nah, jadi itu penting buat kita untuk tahu trendnya kayak apa. Jadi kita tahu titik averaging itu yang paling better di mana. Supaya kalau dana kita terbatas, kita hanya bisa averaging satu kali, jangan sampai kita salah titik, gitu maksudnya. Supaya kita bisa exit ketika dia naik, gitu. Oke, Ci, mungkin ada pesan-pesan buat bestiguan nih, supaya tetap konsisten, kalau memang benar-benar memilih untuk trading menjadi salah satu jalan untuk bisa mendapatkan banyak-banyak salah perindem atau seperti apa, Ci? Buat bestiguan, pesan-pesannya. Oke, pesan-pesan pertama. Pertama, kita bisa mungkin memiliki modal yang cukup, ya, untuk kita masukin di trading dan pastikan itu adalah uang yang dingin. Jadi teman-teman bukan memakai, istilahnya tidak direkomendasikan memakai dana-dana dari pinjaman, ya. Karena kalau dana pinjaman itu kita akan, trading itu enggak tenang. Kayak kita dikejar-kejar, harus kembaliin dalam jam waktu sekian, kan. Kita itu trading juga bisa terlalu objektif, gitu. Jadi kita akan terpengaruh, lah, untuk itu. Jadi, sebisa mungkin menggunakan uang yang dingin. Kedua, kalau memang dananya masih sedikit, ya, kan, carilah bentuk investasi yang mungkin lebih safe dulu. Lalu, teman-teman kerja dulu, kumpulin modal dulu yang agak lumayan, sehingga kita bisa trading-in itu. Kalau kita loss juga kita enggak sakit hati, gitu. Kita, amount yang kita taruh di trading, itu kita harus rela berapa persen untuk loss. Itu tuh kita harus punya room untuk loss. Gak mungkin trading itu win terus, kan, gitu. Jadi kita harus siapin psikologi kita, kita bisa loss, kita bisa nerima itu berapa. Nah, itu kita langsung spare. Trading itu enggak boleh lebih dari loss yang kita bisa terima, gitu. Supaya kita tidak terpengaruh psikologinya. Kita bisa trading dengan lebih objektif, gitu. Nah, kemudian kita sebaiknya memiliki ilmu, ya, ilmu analisa yang kita ingin pelajari apa, apakah fundamental atau teknikal atau seperti apa, atau bandarmologi aja cukup, atau apa. Nah, itu bergantung teman-teman sendiri, gitu. Enggak ada yang paling benar. Yang paling benar adalah kita bisa cuan, gitu. Nah, pakai teknik apapun, it's okay, legal, gitu. Enggak ada yang salah. Yang penting kita enggak berjudi, ya. Kita enggak ngawur. Kita punya pemikiran, punya analisa sendiri, gitu. Nah, untuk entry-entry seperti apa, tergantung dari pendekatan kita kayak apa, sehingga kita bisa cuan, gitu, kan. Nah, untuk cuan sendiri, itu kita harus memperhitungkan resiko loss, gitu. Ketika kita entry, kita harus hitung risk reward-nya. Kita harus bisa punya adjustment untuk loss. Itu di titik berapa. Dan kita harus disiplin, teman-teman, ya. Disiplin, belajar disiplin. Pertama, dari jumlah saham dulu. Jumlah saham tuh saya dulu bisa dikatakan double digit, ya. Jadi, udah terbilang kayak supermarket dulu, gitu. Nah, kemudian setelah saya belajar technical, saya mulai simplify. Saya pakai, mungkin batasin ya, pembatasan. Mungkin sekitar 10, 15, itu udah dikurangin lagi. Saya cut lagi menjadi di bawah 10. Saya cut lagi di bawah 5. Akhirnya, saya cut lagi. Saya cuma pegang 1, 2, maksimal 3, gitu. Untuk latihan, pertamanya. Lalu, saya pegang 1 aja tiap hari bersih. Tiap hari bersih, itu 1. Konsisten, belajar konsisten dulu. Karena manage 1 dan manage 3, itu repot manage 3. Jadi, semakin banyak yang kita manage, kita tuh semakin butuh extra effort, gitu loh. Sebenernya, cuan bukan berarti kita makin punya banyak santu, cuannya makin gede, itu juga enggak, gitu loh. Jadi, intinya belajar 1 dulu, konsisten dulu cuannya. Kita belajar, yang paling penting adalah psikologi. Kita belajar untuk menahan diri, supaya ini saham, enggak usah terlalu banyak-banyak, gitu macamnya. Supaya kita bisa konsisten. Minus ini, gimana caranya? Kalaupun sampai salah posisi, kita harus bisa exit, gimana caranya? Kalaupun enggak bisa exit dengan BIP, ya kita loss seminimal mungkin, gitu. Kita harus disiplin, pasang stop loss, pasang trailing stop, dan bisa pasang fitur GPC. Itu penting, ya, teman-teman. Harus bisa Google kalau enggak tahu caranya. Karena tiap OLT caranya beda-beda. Jadi, kita enggak mungkin sharing satu-satu, kan, gitu. Jadi, itu penting. Fitur-fitur itu sangat membantu kita untuk jaga profit, gitu. Oke. Banyak banget ilmu yang kita dapat di malam hari ini dari Cicca Helen. Semoga tentunya kita bisa ngambil ilmunya, dan juga kita bisa cuan konsisten. Terima kasih banyak, Cicca Helen, untuk buang tangan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu, dan juga cuan selalu tentunya. Thank you, Cicca. Sama-sama. Salam cuan. Oke, see you lagi. See you. Bestie, bestie cuan. Sampai ketemu lagi di Instagram. See you, Bestie cuan. Dadah. Sampai jumpa. Thank you for listening. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.